Saya ini cinta gemin, dan saya orang gemin. Dan keluarga besar saya, yang diprakasai oleh kakak saya, itu sudah menunjukkan bagaimana cintaan, cinta kita kepada gemin. Kita sudah membangun gereja, kakak saya, keluarga besar. Bukan cuma berikan tanah, bangun semua dengan sekelah fasilitas, itu bagian. Dan saya ingin menjaga gemin. Saya ingin akan membersihkan dari oklum-oklum yang sekarang ini adalah korang. Terkait dengan penanganan ada penyalahgunaan, keuangan. Ini kan diduga, karena ada yang melapor. Sehingga saya sampaikan sama seluruh masyarakat, mari kita bersihkan dari oklum-oklum itu, supaya maruah gemin ini menjadi lebih baik dan terjaga. Saya ini cinta gemin, keluarga saya ini juga banyak pendeta. Dan keluarga saya ini, ibu saya termasuk, itu adalah pelsus. Dari muda sampai, beliau meninggal itu masih pelsus. Ini cinta gemin. Ini bukan masalah organisasinya, tapi oklum-oklum yang harus kita bersihkan ini. Jadi saya ingin mau kepada jemaat gemin, ini bukan masalah tentang organisasi. Organisasi ini barang mati, tapi yang kita mau apa, ini adalah oklum. Ya, yang diduga. Karena kolri, dalam hal ini kolda sulut, bekerja berdasarkan undang-undang. Bukan berdasarkan hal lain. Apabila ada laporan dari masyarakat, ya kita harus proses. Dan ini sedang berproses. Saya minta juga, kalau ada informasi-informasi yang terkait di dalam penanganan kasus korupsi ini, tolong infokan kepada saya. Saya akan lakukan ini. Sesuai dengan program Bapak Presiden. Yang dalam program Astaci Up. Jadi sekali lagi, saya cinta gemin. Saya dan keluarga besar saya ini sudah menunjukkan bagaimana cintanya kepada gemin. Bukan saya berlebihan. Dan ini sudah bisa masyarakat tahu kok. Masyarakat banyak tahu. Jadi mari kita safe untuk gemin. Safe gemin. Kita jaga supaya akan lebih baik. Yang oklum-oklum ini, Apabila memang mereka terbukti, akan kita proses. Kalau mereka tidak ada salah kan, kenapa mau harus takut? Kenapa mau berikan? Dan jangan pernah ada provokasi ya. Kalau ada provokasi, saya juga akan proses. Tolong kepada saya minta bantuan seluruh para jemaat gemin. Mari kita bersatu padu untuk menjadikan gemin lebih baik. Dan tidak ada penyalahgunaan ruangan atau kasus korupsi di dalamnya. Ada oklum-oklum itu, nanti saya akan lakukan proses hukum. Apabila terbukti. Ini masih berproses dan ini ada dugaan. Ada praduga ke arah sana. Untuk itu, sekali lagi saya minta kepada seluruh jemaat gemin. Mari kita bersatu padu. Bantu Kolda untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya gemin ini lebih maju. Lebih bermartabat. Dan lebih baik. Safe gemin. Terima kasih.